Selamat sore inilah Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hingga sore ini Istana Merdeka terus kedatangan sejumlah tokoh dan tamu untuk bertemu Presiden Joko Widodo terkait seleksi calon Menteri Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ferdinand Karsten dari Istana Merdeka, Jakarta. Ferdinand, seperti apa kondisi terkini di sana dan siapa saja yang dipanggil Presiden ke Istana sore ini? Ya Rory, untuk saat ini sejak sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi pihak Istana sudah memastikan bahwa tidak akan ada lagi tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang dipanggil ke Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo pada hari ini. Jadi jika kami rangkum, sepanjang pagi hari hingga sore hari ini dari pantauan kami sudah ada sebanyak 11 tokoh yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di mana diantaranya dari 11 tokoh tersebut hanya 8 yang sudah mengkonfirmasi bahwa kehadirannya ke Istana Kepresidenan Jakarta adalah untuk membicarakan terkait dengan tawaran posisi calon Menteri Kabinet Jilid II kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan juga Marfamin periode 2019-2024 mendatang. Di antaranya, ke-8 orang tersebut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang juga sudah menyatakan bersedia, kemudian Ketua Umum Partai Gokar, Erlangka Hartato mantan CEO Gojek, Nadiemakarim, pengusaha Wisnu Tama dan juga Erick Thohir kemudian ada mantan aktivis sekaligus juga Komisaris Utama PT Adi Karya Fajrul Rahman, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edi Prabowo. Dan dari ke-8 orang yang sudah mengkonfirmasi ini yang tadi paling jelas memberikan pernyataan terkait dengan permintaan atau tawaran posisi Menteri adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dimana tadi ia keluar dari istana kepresiden setelah bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ia menyatakan bahwa dalam pertemuan tadi ia diminta untuk membantu Presiden dalam menangani terkait dengan persoalan pertahanan sedangkan ia juga menyatakan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edi Prabowo juga diminta namun ia enggan membeberkan apa posisi yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi Dodo pada Kabinet Cilid 2 mendatang dan di sisi lain hingga saat ini jadinya sudah ada 11 orang tersebut yang dipanggil dan berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi Dodo kemarin bahwa memang mulai dari hari Senin hingga hari Rabu ini Presiden Jokowi Dodo akan memanggil sejumlah tokoh-tokoh yang untuk memperkenalkan calon-calon Menteri untuk Kabinet Cilid 2 Presiden Jokowi Dodo mendatang dan ia juga rencananya untuk pengumumannya akan dilakukan pada hari Rabu mendatang yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan itulah mengapa tadi kebanyakan dari tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini tidak membeberkan dan juga tidak menyatakan dengan gamblang posisi apa yang ditawarkan kepada mereka dalam pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden Jokowi Dodo pada hari ini dan saya dari Prabowo dan juga Edi Prabowo tadi juga yang cukup jelas jelas pembicaraannya yang ada kode-kode atau sinyal yang disampaikan itu adalah Wis Dutama yang menyatakan Bodo Dini diminta untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kreatif sedangkan juga Fajro Rahman, mantan aktivis sekaligus juga Komisaris Dutama PT Adikarya yang memberikan sinyal bahwa mereka akan bekerja dekat dengan media dan ini masih belum bisa diketahui pasti posisi apa yang nantinya akan diisi oleh orang-orang yang dipanggil hari ini dan kita akan terus menunggu hingga pengumuman pada hari Rabu mendatang Rory Ferdinand, apakah artinya selain diumumkan pada hari Rabu mereka juga akan langsung dilantik pada hari Rabu itu juga atau seperti apa mekanisme nantinya? Nah, untuk mekanisme pada hari Rabu mendatang ini kami juga masih belum dipastikan namun yang pasti Presiden Jokowi Dodo hanya menyatakan bahwa pada hari Rabu ini akan diumumkan siapa-siapa saja calon menteri yang sudah dipilih untuk gabinet jilid 2 pada pemerintahan berdatang dan namun kemarin Jokowi juga menyatakan setelah diumumkan pastinya akan dilantik namun tidak dipastikan juga tidak jelas kapan akan dilantik apakah dalam hari yang sama atau dalam hari yang berbeda Rory Ferdinand Karsten dari Istana Merdeka Jakarta Terima kasih